Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Takaki Nakagami mengatakan Luka Marin menjadi referensi baru Honda Takakan Nakagami berkompetensi di musim ketujuhnya untuk Alciar Honda pada 2024 Dari keempat trader Honda dialah yang paling senior Dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari 18 balapan 9 seri dan peringkat 20 di kelas men secara keseluruhan Nakagami dan pembalap Honda lainnya berada dalam performa yang sangat buruk Pembalap Jepang itu memuji Luka Marini yang meski kesulitan meraih poin Namun sumbangan pemikirannya untuk pengambangan Honda menjadi referensi para pembalap RC213V Sepertinya Marini fokus mempelajari bagaimana berperilaku motor Tidak peduli dibuli nol poin dan Nakagami melihat perbedaan Marini dari pembalap lainnya Awal musim ini masih sangat buruk sehingga bahkan Takaki Nakagami yang terkenal dengan setiapun kehilangan kesabarannya Usai GP Amerika di Austin sepertinya pembalap asal Jepang itu tidak bisa menyembunyikan lagi kekesalannya Dia terang-terangan berani mengkritik majikanya Namun kemudian Takaki Nakagami berhasil memenangkan diri Alih-alih mengunturkan diri Rider Brusa 32 tahun itu justru menunjukkan tanda-tanda positif belakangan ini Sejak balapan di katalognya dimana Nakagami finish di depan semua pembalap RC213V lainnya Dia juga memahami bahwa kembali ke posisi terdepan adalah hal yang mungkin meski hanya dalam langkah kecil Tak bisa dibungkiri sejak lemang Para pembalap Honda kembali berhasil memperkecil gap ke puncak kelas men Banggi dari keterpurukan akibat minimnya persaingan Fakta bahwa Nakagami tidak lagi membalap sendirian tetapi juga bertarung menghadapi rival dari merek lain Merupakan pertanda baik Takakin Nakagami mengatakan tentu saja kami masih mengalami defisit yang sangat besar Namun saya senang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini dan juga di sensoring Ada lebih banyak konsistensi dan ini sangat penting Saya mampu mengatur kecepatanku dengan baik dan itu kecepatan hampir sama untuk waktu yang lama Saya juga bersaing melawan Jack Miller dan Raul Fernandez dalam balapan ini Situasi dengan Maverick Vinales dari Aprilia Racing sangat menarik dan membantu Setelah kesalahannya Dia bangkit dari ketertinggalan saat dia menyalip saya Dia lebih cepat tetapi saya mampu Untuk mempelajarinya dengan baik selama dua lap Jelas ada kurangnya atraksi dibandingkan dengan Aprilia Imbuh rekan tim Zoanzarco itu Nakagami menghabiskan lebih banyak waktu bersama Luca Marini Pembelap asal Italia itu mengambil langkah maju di sensoring Dan menjadi pembelap Honda terbaik di semua sesi Luca Marini juga unggul dari Takakin Nakagami dalam balapan tersebut Namun pada akhirnya Marini harus mengakui kekalahan dari rekan semereknya Dengan selisih 0,03 detik Takakin Nakagami mengungkapkan Luca Marini membuat kami takjub Dia paling konsisten di antara pada kami dalam latihan Pemahamannya meningkat dan dia menjadi pembelap referensi bagi kami di Jerman Dalam balapan dia selalu lebih cepat beberapa persepuluh detik Terutama di tengah Tapi keunggulanku adalah saya lebih kuat Saya melakukan pengereman di dua tikuan terakhir Saat saya berada di lap terakhir dan berada di posisi ke-16 Saya sangat menginginkan poin terakhir Manuver di tikungan terakhir lap terakhir itu sempurna Usai balapan Takakin Nakagami Mendapatkan poin tambahan berkat dihukumnya Augusto Fernandez Dari Gas-Gas Tetri Karena tekanan udara yang rendah Retro Jepang itu mengharapkan lebih banyak suku cadang baru Dari HRC untuk balapan di Silverstone awal Agustus Sehingga dia bisa membuat langkah kecil berikutnya Di sisi yang lain Luca Marini mengatakan Toprak ke Honda Tidak baik lebih baik pembalap dari Aprilia atau KTM Luca Marini yang saat ini berada di tahun pertamanya Dari kontrak dua tahun dengan Repsol Honda Menekankan bahwa dia nyaman dengan rekan steamnya Joan Mir Dia orang yang baik dan saya harap dia tetap di tim untuk MotoGP 2025 Uja Raider Italia itu Meski menjalani musim yang membuat frustasi Joan Mir menegaskan bahwa prioritasnya adalah tetap berada di tim pabrikan Honda Meski perpanjangan kontrak belum diumumkan Namun jika Mir dan Honda gagal mencapai kesepakatan Marini berpikir akan lebih baik merekrut pembalap dengan pengalaman MotoGP Yang sudah terbukti ketimbang mengejar pemimpin klasemen WSBK saat ini Yaitu Toprak Rasgat Lioglu Toprak Rasgat Lioglu tampil mengesankan dengan menempatkan BMW Atau BMW sebagai pemimpin kejuaraan superbaik di musim debutnya Bersama merek asal Jerman tersebut Itulah sebabnya secara tidak langsung menghidupkan kembali rumor tentang perpindahan ke MotoGP Manajernya Kinan Sofu Woglu sering menegaskan bahwa Toprak hanya akan pindah ke tim pabrikan MotoGP Jadi Honda akan menjadi peluang terakhir yang tersisa untuk 2025 Karena tim-tim Eropa atau KTM Ducati Aprilia Sudah full dan alekrin diperkirakan akan memperbarui kontraknya di Monster Energy Yamaha Namun Sofu Woglu mengecilkan kemungkinan kebedaan Toprak Rasgat Lioglu ke MotoGP untuk musim depan Jika Zuan Mir benar-benar pergi Marini merasa bahwa Honda akan lebih baik diberkuat oleh pembalap berpengalaman Ketika ditanya mengenai kemungkinan Honda merekrut Toprak Luka Marini menegaskan Saya bilang tidak jika ada pembalap yang datang akan menarik jika pembalap dari Aprilia atau KTM Yang akan membawa lebih banyak pengetahuan Saya bisa menjadi contoh dari Ducati Oleh karena itu jika ada pembalap baru yang datang dia harus memiliki kemampuan teknis Mampu berbagi informasi dan memberikan masukan dengan cara yang benar dan dapat dipahami By the way, Jake Miller dan Miguel Oliveira termasuk di antara pembalap berpengalaman Dari KTM atau Aprilia yang masih bebas atau free transfer untuk MotoGP 2025 Maka dari itu Luka Marini menegaskan saya ingin tetap berkomitmen dengan Honda Saya ingin berkompetisi dengan baik dengan motor Honda RC213V Adi Valentino Rusi sudah terikat kontrak 2 tahun dengan tim Repsol Honda Luka Marini akhirnya mendapatkan poin perdananya Di MotoGP Jerman 2024 ini di circuit Sanchering Luka Marini mendapatkan poin di CSP race pada hari Sabtu Dan mendapatkan poin lagi pada hari Minggu di main race MotoGP Jerman 2024 di circuit Sanchering Karena Augusto Fernandes terkena hukuman penalti Yang membuat Luka Marini naik posisi ke posisi ke 15 Dan mendapatkan 1 poin di MotoGP Jerman 2024 ini Jelang MotoGP Silverstone Inggris Luka Marini ingin mempersembahkan podium Dan penampilan terbaiknya di MotoGP 2024 ini Patut ditunggu aksi dari Luka Marini dari tim Repsol Honda Dengan motor Honda RC213V-nya Sampai jumpa di video selanjutnya